Coba kamu ketik kalimat ini di mesin pencari Google. Orang Indonesia paling malas berjalan kaki di dunia. Tadah, dalam hitungan 0,42 detik, si Google akan kasih kamu 1,9 juta hasil pencariannya soal itu. Ada artikel-artikel berita, ada berbagai video, juga tautan artikel lain entah dari situs pemerintah, kampus, sampai blog. Bahkan jadi quote di presentasi webinar pejabat. Yang jelas, semuanya punya satu rujukan sama. Studi yang terbit di jurnal Nature pada 2017, buah karya para peneliti Stanford AS. Tapi, emang bener penelitian itu bilang kayak gitu. Kalau dibaca langsung dari studinya, ya kira-kira begini. Scott Delp dan juri Leskovik mempelajari data 68 juta hari rekaman langkah menit demi menit dari 717.527 orang di 111 negara. Data ini berasal dari aplikasi telepon pintar bernama Argus yang dikembangkan Azumio. Terus, mereka fokus ke data 46 negara yang setidaknya punya seribu pengguna anonim. Ini jadi syarat dasar buat ngebangun kesimpulan yang valid secara statistik. Dan, ketemulah data secara global. Rata-rata 4.961 langkah per hari selama rentang rata-rata 14 jam. Nah, di situ Indonesia ada di posisi buncit dengan 3.513 langkah per hari. Ini nih, yang bikin media-media di Indonesia lantas ramai-ramai memberitakan. Orang Indonesia paling males berjalan kaki di dunia. Padahal, ngebaca riset dan studi itu perlu cermat dan hati-hati. Di studinya, dua peneliti Stanford itu mewanti-wanti soal keterbatasan instrumen yang mereka pakai. Pertama, soal sampel. Sebanyak 90 persen data yang dua peneliti Stanford itu pakai berasal dari 32 negara berpenghasilan tinggi. Cuma 10 persen saja yang berasal dari 14 negara berpenghasilan menengah. Indonesia sih masuk yang sedikit itu ya. Kedua, potensi bias. Mereka bilang sampel mereka berpotensi bias individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Soalnya, data yang mereka pakaikan dari aplikasi Argus. Dan nggak semua orang yang punya sosial ekonomi yang sama pakai aplikasi ini. Ini berarti banyak orang yang nggak terekam aplikasi Argus, apalagi orang-orang yang nggak pakai smartphone. Ketiga, konteks analisis dari hasil studi. Mereka itu nggak sebatas ukur-mengukur perkara langkah kaki per hari saja. Tapi, juga mempelajari activity inequality hingga perkara obesity levels. Apa maksudnya? AS dan Meksiko punya rataan langkah harian yang sama. Tapi, AS punya kesenjangan aktivitas dan tingkat obesitas yang lebih tinggi. Sementara Indonesia malah menempati posisi menengah dalam daftar kesenjangan aktivitas dan tingkat obesitas, meski ranking rataan langkah perharinya paling bontot. Jikapun ranking ini valid, ada kondisi yang memang nggak memungkinkan orang Indonesia berjalan kaki lebih jauh. Misalnya, cuaca, polusi, hingga trotoar yang nggak kondusif. Terlepas soal studi dari Stanford, ada hal penting lain yang perlu kamu tahu juga. Ukuran standar jalan kaki sebenarnya nggak dimensin WHO. Ukuran itu muncul dari gimmick pemasaran produsen alat pengukur langkah dari Jepang. Meski begitu, perkara klaim-klaim target langkah kaki ini bisa dipahami agar kita tetap sehat dan bugar. Karena itu, berjalanlah. Selain menyehatkan badan, bisa jadi ia membuka mata kamu akan hal baru. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.